Eps ke-55 Mas, minumnya mau ditaruh di situ atau di dalam saja? Di ambang teras sana seorang pembantu berdiri, menatap pada gazebo di mana Raiden dan Leta duduk berhadapan mengerjakan tugas sekolah. Raiden menatap ke arah Leta lebih dulu. Um, mau di sini atau masuk ke dalam, Lat? Leta jadi mengangkat kepala, mulai berpikir. Tadi Cakra udah mewanti-wanti kalau nggak boleh di dalam karena takut sesuatu yang entah Cakra ngebayangin terjadi apa. Di sini aja, Raiden. Di sini aja, Bik. Jawab Raiden, mengulangi kalimat Leta. Si bibik melanjutkan langkah, menaruh nampan berisi dua orange juice dengan setoplas kue kering sebagai teman minum. Makasih ya, Bik. Ucap Leta. Sama-sama, non. Si bibik berbalik dan melangkah kembali masuk ke dalam rumah. Raiden mengambil gelas miliknya. Diminum dulu, Lat. Leta juga melakukan hal yang sama, mengambil gelas dan mulai menyesap minuman dingin itu. Lat. Panggil Raiden yang membuat Leta jadi menatap ke arahnya. Lo, kayaknya cinta banget sama Cakra. Leta tersenyum mendengar kalimat Raiden. Ya, kita kan emang punya hubungan khusus. Semua anak-anak udah tahu hubungan kita. Lo juga kemarin ikut gue traktir. Raiden menghela nafas, mengembalikan gelas minumannya ke nampan. Apa sih yang lo suka dari dia selain mukanya yang get looking? Dia baik. Jawab Leta singkat. Tangannya kembali mengetik tugas yang harus cepat di print. Raiden langsung mencibirkan bibir. Baik? Baiknya sebelah mana? Leta beneran udah katarak. Jelas-jelas seluruh murid SMA Sri Kandi menjauh semua karena Cakra yang dicap sebagai dewa keributan. Leta udah gila. Ngomelnya dalam batin. Menit berlalu Raiden mengangguk. Iya sih, yang namanya cinta emang buta. Yak cicak aja kelihatan ke emas batangan yang mirip harta karun. Leta tertawa kecil mendengar kalimat panjang Raiden yang menurutnya adalah candean. Dia melirik Raiden yang menatap padanya. Um, iya sih memang semua orang mandang Cakra ke Yak cicak yang pasti dihindari siapapun. Gue awalnya juga gitu, tapi makin gue kenal sama dia, gue makin paham. Dia jadi seperti Yak cicak juga ada sebabnya. Kening Raiden berlipat. Apa sebabnya? Leta meliriknya dengan senyum tipis. Ya, ada pokoknya. Lat, bukannya lo ketemu sama gue lebih dulu, kan? Awal lo ketemu sama Cakra pas tiba-tiba dia. Um, cium lo itu, kan? Leta meneguk ludah. Ray, sisa dua lembar keknya. Gantian lo yang ngetik ya. Leta mengalihkan pembicaraan. Raiden menerima laptop yang Leta berikan. Dia menaruh laptop di atas pangkuan. Lo bacain deh, biar cepet. Leta mengangguk saja lalu mereka berdua kembali serius mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Kurang lebih setengah jam, Ray, dan selesai mengetik. Tinggal edit-edit lalu di-print. Ray, numpang ke toilet. Leta mengusap perut yang kebelet pipis. Lo lewat pintu yang samping geras itu aja. Lurus, toilet buat umum ada di samping dapur. Rayden memberi arahan. Oh, oke. Leta beranjak dari gazebo, mulai melangkah ke pintu samping yang dimaksud Rayden tadi. Tangannya memegang handel pintu, memutarnya dan mendorong pelan. Dia menonggolkan kepala, menatap keadaan di dalam rumah. Permisi. Sapanya pada pemilik rumah. Tentu takut kalau nanti dikatain mau maling. Karena tak ada yang menyahut Leta makin lebar membuka pintu lalu melangkah masuk. Tak lupa ia menutup pintu sebelum melanjutkan langkah lebih ke dalam lagi. Dia menatap ke kiri kanan, mencari keberadaan toiletnya. Ada kelegaan ketika melihat ada dapur, karena tadi kata Rayden toilet umumnya ada di samping dapur. Agah! Seorang wanita jatuh ke lantai dengan tubuh yang berbalut selimut. Um, sepertinya wanita itu dalam keadaan telanjang. Piar! Gak becus kamu! Lalu suara pecahan yang entah apa, tapi sepertinya itu adalah barang yang dilemparkan ke lantai dan disusul oleh makian seorang pria. Leta buru-buru bersembunyi di balik tembok sembari memegangi dada yang terasa mau lompat. Ingat, Das! Tanpa aku, kamu dan keluargamu akan menjadi gelandangan! Kembali teriakan yang begitu lantang masuk ke pendengaran Leta. Leta jadi menekan perut, berharap dia gak ngompol. Agah! Mas! Sakit! Leta meneguk ludah mendengar jeritan kesakitan itu. Bum! Agah! Mas! Agah! Leta bernafas rakus dan mulai menongolkan kepala. Tatapannya tertuju ke arah pintu yang ditutup rapat dengan teriakan si wanita dari dalam sana. Bayangan sebuah kekerasan seksual terekam di dalam kepalanya. Leta jadi keringat dingin dan lututnya merasa lemas mendengarkan semua itu. Non! Sebuah sapaan berhasil mengagetkannya sampai dia berjingkar dengan halan nafas panjang. Huf! Bik! Saya nyari toilet! Oh! Itu di sana! Ayo saya antar! Leta mengikuti arah kaki si bibik, lalu segera masuk ke toilet untuk membuang yang sudah ada di ujung. Mungkin sekitar lima menit. Leta keluar dari dalam toilet. Tadi, pasti dengar suara ribut ya? Tebak bibik, karena wajah terkejut Leta tak bisa berbohong. Leta tersenyum canggung. Gak ada maksud untuk menguping, Bik, tapi kebetulan tadi, iya, denger. Jangan dijadikan bahan pembicaraan di luar ya, Non. Kasihan Mas Rehden. Pesan bibik yang sepertinya sudah hafal. Leta jadi mengerjap, lalu mengangguk menyetujuinya. Um, tadi saya lihat seorang wanita yang rambutnya agak coklat. Itu, mamanya Rehden. Bibik mengangguk. Namanya Nyonya Davita, mama sambungnya Mas Rehden. Leta meneguk ludah dengan kedua alis yang bertaut. Jadi, itu mama tirinya Rehden? Bibik mengangguk lagi, menoleh ke belakang, takut kalau majikannya ada di sana. Dulu Tuan Goji ketika menikahi Nyonya Davita, statusnya sudah memiliki istri. Istri pertama Tuan Goji meninggal selesai beberapa bulan melahirkan Mas Rehden. Dan Nyonya Davita yang mengurus dan membesarkan sampai sekarang. Rehden tahu tentang ini, Bik? Tanya Leta dengan kekepuannya. Bibik mengangguk. Mas Rehden tahu. Mbak Alin juga tahu. Makanya mereka tidak menyukai Nyonya Davita. Padahal, menurut saya Nyonya wanita baik sih. Ya walau memang berkesan merusak kebahagiaan pernikahan Tuan Goji sebelumnya. Alin ini, siapa? Bik? Tanya Leta lagi. Itu kakaknya Mas Rehden. Leta menghela nafas, mengusap lengan bibik. Yaudah, Bik. Saya mau balik ke Rehden lagi. Bibik mengangguk. Saya suka lihat Mas Rehden senyum seperti tadi. Sepertinya non ini cukup spesial. Leta tersenyum lebar. Cuma teman satu kelas, Bik. Jawabnya dan memilih beranjak keluar dari dapur. Pukul 5,3 PM. Leta turun dari taksi setelah membayar tagihan. Dia tersenyum ketika berpapasan dengan satpam yang berjaga di depan. Makin tersenyum lebar saat melihat kesayangan yang ada di garasi samping rumah, masih pakai seragam sekolah lengkap dan nangkering di atas motor. Sengaja pura-pura nggak peduli, Leta langsung menaiki undakan teras dan buru-buru masuk ke dalam. Lah, ney! Teriak cakra yang tentu saja merasa dicuekin. Buru-buru cowok posesif ini melepas sarung tangan, lalu turun dari motor dan berlari mengejar langkah Leta. Velak yang duduk di ruang tengah sedang menatap laptop jadi mengangkat kepala dengan wajah heran. Pa? Sapa Leta dengan wajah yang terukir senyum. Velak menyerahkan tangannya, membiarkan Leta menciumnya. Kenapa? Kok lari-lari? Leta menoleh. Dia kembali berlari menuju ke kamarnya. Dikejar cakra. Jawabnya diselah lari. Velak jadi menggeleng melihat di arah ruang tamu sana. Dimana cakra yang memang berlari sambil teriak manggil istrinya. Keplesetau rasa! Mendengar kalimat velak, cakra jadi... ...menghentikan langkah. Cekaka, durhaka lo nyumpahin anak ganteng. Velak mencibir. Gantengnya kamu itu nurun dari papa. Cakra jadi terkekeh mendengar ucapan velak. Gue anak buangan, lahirnya dari batu. Jadi gak keada twistilah papa mama. Velak jadi mendesah. Aku kan sekarang papamu, cakra. Cakra mengangguk dengan jari yang menuding ke arah cakra. Oke, fix! Kita sama-sama ganteng, tapi banyakan gue. Velak tertawa kecil. Kat, gue udah laku. Lo masih jomblo. Jadi gantengan gue nomor debat? Cakra melanjutkan langkahnya, tapi terhenti saat mengingat sesuatu. Eh, kok Tumben sih? Lo gak ke markas? Kamu nanya? Anjiing! Lebai! Bangsat! Umpat cakra berusaha menggapai velak untuk menganyaya papanya. Udah berumur juga? Masih aja pake bahasa anak alay! Jijik! Bang! Hui! Hah-hah! Velak justru tertawa karena berhasil bikin cakra kesal. Salah kamu sendiri. Dari kapan hari sudah dijelaskan? Masih saja bertanya alasannya. CKK, kelihatan kalau gak pernah dengerin orang tua ngomong. Cakra mendekat, kali ini mengambil duduk di sofa kecil yang berbeda dengan yang diduduki velak. Berhenti dari bisnis itu, berarti harus siap sama segala resikonya. Kan, bang? Dan, dan lo gak mungkin gak tahu apa resiko terbesarnya. Velak menarik nafas dalam lebih dulu, melirik cakra yang menatapnya begitu peduli. Ah, bahkan setelah apa yang velak lakukan padanya, dia tetap saja seperhatian ini? Kurang apa si bocah ganteng ini? Resiko apapun nanti, papa tidak akan pernah melibatkan kamu dan Leta. Ini sudah pilihan papa, jadi seberat, serumit dan sesusah kudanil kayang, papa tetap akan keluar dari bisnis ini. Cakra menarik nafas dalam lalu membuangnya dengan sangat kasar melalui mulut. Mendengar ucapan velak tadi, ada yang terasa bergetar di dalam dadanya sana. Tersentuh maybe. Lo benar-benar mau jadi papa buat gue? Tanyanya, memastikan, karena jujur saja. Sampai detik ini, cakra belum bisa percaya. Velak menunduk dengan mulut yang terbuka. Dia tak bisa bernafas melalui hidung karena di dalam dada sana seperti tertumpuk berbagai perasaan. Cakra? Panggilnya, mengangkat kepala lalu makin serius menatap cakra. Bibir velak bergetar dengan jangkun yang naik turun. Aku ini adalah papa kamu. Papa kandungmu. Kedua alis cakra meliuk, menyatu dengan mata yang mendekik. Dia mencoba memahami apa yang tadi dikatakan velak. Detik kemudian wajahnya mulai terlihat bingung, linglung dan gak bisa mencernanya. Dia mencibir dengan menatap ke lain arah. Dahlah, bercandanya gak usah kelewatan. Lo gak perlu menjadi orang lain hanya demi merebut hati gue. Gak perlu juga ngaku-ngaku begitu karena setelah pengakuan Haidar dan Yulia, gue gak pernah lagi percaya sama yang namanya orang tua. Cakra beranjak dari duduk setelah mengatakan isi hatinya. Velak menghela nafas panjang menatap punggung yang sekarang menghilang di balik pintu kamar. Dia memejamkan kedua mata, menjatuhkan kepala kesandaran sofa cukup kasar. Ya, apa yang sudah dialami cakra sejak kecil memang tak mudah. Jadi, wajar jika cakra seperti ini. Sepertinya menyembunyikan semua. Itu lebih baik daripada mengatakan kebenarannya. Apalagi jika nanti cakra yang mungkin akan membenci dan menjauhinya. Tidak, velak belum siap dengan kemungkinan yang itu. Eps kelima puluh enam, di kamar. Tepat saat cakra membuka pintu kamar, di dalam sana Leta juga membuka pintu kamar mandi. Kedua mata cakra mendekik melihat istrinya yang wajahnya sudah segar, sudah berganti dengan pakaian santai. Wangi sabun mandi yang tentu sudah ia hafal pun tercium sampai di hidungnya. Kok udah mandi sih, Ney? Protesnya dengan wajah tak suka. Di sana Leta tersenyum nyengir. Gue laper banget. Alasannya dengan mengusap perut. Padahal sengaja pengen menghindari cakra. Cowok ganteng itu bedesis kesal, melemparkan tas ke atas ranjang dan menjatuhkan tubuhnya di sana. Lalu melirik Leta yang melangkah menuju ke pintu. Ney! Serunya cepat ketika mengingat sesuatu. Dia buru-buru bangun dan beranjak dari ranjang. Lo mau berduaan sama Bang Velak? Mendengar tuduhan itu Leta jadi melotot dengan kepala yang mendungak. Di dalam aja? Ingat ya, lo tuh bini gue. Lo juga bilang kalau cinta sama gue. Dan Bang Velak itu masih jomblo. Dia matanya suka gak bisa ngontrol kalau liat cewek bening. Gue gak mau kalau sampai lo main di belakang gue. Cakra mencekal tangan Leta. Leta jadi mendesah mengikuti suaminya menuju ke ranjang. Menurut saja saat dia didudukan di sana. Cakra, kapan sih pikiran aneh itu hilang dari kepala lo? Tanyanya dengan nada lemah. Cakra sibuk melepas baju seragamnya, melirik istrinya yang bibirnya udah mengerucut. Tungguin gue mandi. Ntar keluar kamarnya bareng gue. Perintahnya. Leta makin mengerucut. Orang gue lapar juga. Heran. Ngedumel sembari natap suami yang menghilang di balik pintu kamar mandi. Leta beranjak, mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Membawanya tiduran di ranjang dan mulai mengusap layarnya. Antara malam free, enggak? Cat dari nomor fade yang masuk beberapa menit lalu. Sekarang kita sepupu ipar, kak, batin Leta. Kayaknya sih enggak free, san kak fade. Cat balasan dari Leta langsung centang dua biru, menandakan jika fade sedang online dan mungkin saja memang menunggu cat balasan dari Leta. Kapan bisa jalan bareng, lat? But the way, lo enggak mau bilang makasih ke gue setelah gue selamatin kakak angkat lo itu? Dia rival gue, asal lo tahu. Kalau bukan karena elo, gue enggak mungkin mau kasih dua kantong darah yang begitu penting buat tubuh gue. Masih ingat pas dulu gue sekolah dengan tangan yang digendong? Itulah cakra. Dia yang bikin tulang tangan gue retak dan hampir patah. Leta jadi mendengus sebal, kasar dia membanting ponsel di kasur untuk melampiaskan kekesalannya. Sepertinya manusia di dunia ini sama sih, paling enggak suka sama yang namanya balas budi. Apalagi nemu orang yang punya budi modelan fade kayak gini. Mengungkit kebaikan terus. Kenapa sih kemarin yang donor darah bukan Papa Velaka aja? Heran banget. Dia dulu kayaknya enggak begini deh. Kenapa sekarang jadi kelihatan Pamri gitu? Padahal dulu juga sering nganterin gue pulang, tapi enggak pernah ungkit-ungkit harga bensinnya. Aish, ngeselin! Leta ngedumel sendiri sambil menatap pelafon kamar. Di depan pintu kamar mandi sana, cakra mengerutkan kening. Tentu saja mendengar omelan panjang Leta tadi. Dia melangkah lebar, mendekati Leta yang tengkurap diranjang dengan posisi membelakangi cakra. Leta tuh enggak nyadar kalau dengan posisinya yang begini, memancing mangsa. Leta terkejut ketika tubuhnya tindih dengan tangan cakra yang langsung meremas pantatnya. Cakra? Agah! Ranyeknya. Cakra! Sekarang menjerit dengan kaki yang berusaha ia gerakan menghindari tangan nakal itu. Cakra, jangan macem-macem ya. Gue lapar! Cakra memegang wajah Leta, memaksa istrinya menoleh menatap dia yang kepalanya ada di samping kepala Leta. Cakra mengecup bibir itu, menyesapnya sebentar. Siapa yang sering hantar lo pulang? Sopir teksi yang tadi? Leta jadi tersenyum kecil, menahan nafas saat cakra kembali melumat bibirnya. Bukan! Gue juga enggak kenal siapa sopir teksi yang tadi itu. Terus? Tanyanya. Cakra, singkirin tangan lo deh! Gelitauk! Kesal Leta karena di bawah sana satu tangan Cakra tetap saja meremas-remas pantatnya. Cakar tertawa kecil kembali mengecup bibir Leta yang ngomel-ngomel. Sekarang pantat lo lebih bulat. Enak banget diremes gini. Padahal pas awal datang dulu lo krempeng, kelihatan kalau enggak punya pantat. Kedua mata Leta jadi mendekik. Diih! Nyingkir deh! Lo berat tahu! Tubuh lo tuh gede! Masa enggak nyadar? Cakra justru mengecup bibir Leta dari samping. Tangannya malah mengusap-usap pertigan di bawah dua bulatan pantat Leta. Renang bentar ya, Ney! Leta mendesah, melirik kesal ke Cakra. Gue laper banget, Cakra. Pengen renang, Ney! Rengek suami ganteng itu dengan meminta. Orang enggak ada air. Mana bisa renang? Sahut Leta. Gue seruduk dulu kalau gitu, biar waduknya jebol, terus jadi banjir. Leta jadi tertawa mendengar itu. Dih! Kudanil mana bisa nyeruduk? Kudanil itu bisanya mangap doang. Cakra ikut tertawa, menggeser tubuh dan berbaring di samping Leta. Tangannya menarik tubuh Leta, memeluk tubuh itu cukup posesif. Kengen, Ney! Akunya, mengecup bibir Leta dari atas. Leta melirik suaminya. Luka lo udah enggak sakit? Cakra menggelengkan kepala, tangannya udah menelusup masuk ke kaos Leta, mengusap perut dan langsung pada tujuannya. Cakra! Ih! Leta mendengus frustasi. Gue lah pertauk. Tadi mau makan katanya suruh nungguin Elo. Cakra menarik lengan Leta, membuat gadisnya jadi tidur terlentang. Tangannya mengangkat kaos Leta dan langsung mengeluarkan dua bulatan di dada dari dalam cup. Nete bentar! Ngomongnya sebelum melahap kesukaannya. Leta jadi menggigit bibir, menahan rasa geli, rasa nikmat dan rasa yang selalu sama dari sesapan dan jari Cakra yang selalu memilin putingnya. Tangan Leta mengusap kepala Cakra, dia mendesah panjang menikmati yang Cakra lakukan. Ik! Cakra! Panggilnya, melirik Cakra yang beneran mirip bayi. Wanita yang tadi ngobrol sama Elo di rumahnya, Redan, lo masih ingat? Tanyanya. Haham! Jawab Cakra tanpa melepaskan yang sudah ada di dalam mulutnya. Gue tadi lihat dia dilempar sama suaminya. Cerita Leta dengan suara manja, sedikit mendesah. Cakra menarik-narik paring Leta, lalu melepaskan sesapannya. Dilempar gimana? Tanyanya, meminta cerita yang lebih panjang. Cakra mencium salah satu dada Leta, membuat tanda merah di bulatan itu dengan sangat sengaja. Udah kelihatan bekas bibirnya, pindah lagi di sebelahnya, mirip ke anak lagi belajar ngegambar. Kayak kekerasan seksual gitu loh. Gue kaget banget tadi itu. Kok lo bisa tahu? Ya, gue tadi kan mau numpang ke toilet. Tarus tiba-tiba lihat mamanya Redan dilempar dari arah pintu gitu. Tubuh bagian depannya tertutup selimut, tapi yang belakang kelihatan kalau dia toples gitu. Dan gue juga sempat lihat ada kek luka momar gitu di, di pantan sama pinggangnya. Cakra jadi menatap wajah Leta dengan serius. Sampai detail banget, Naik. Leta mengangguk. Ya, gue tadi beneran lihat. Tapi gue buru-buru sempunyi pas dengan suara kek gelas dibanting gitu. Terus teriakan laki-laki yang ngata-ngatain mamanya Redan. Dan kalau kata si pembantu di rumahnya Redan, itu papanya Redan. Terus? Tanya Cakra yang jati kepo. Padahal Cakra ini termasuk orang yang cuek sama masalah orang lain. Secara ya, masalah dalam hidupnya udah siabrek. Papanya Redan narik mamanya Redan masuk ke kamar lagi. Pintunya ditutup kasar. Dibanting gitu sampai jantung gue rasanya mau copot. Abis itu gue dengar teriakan mamanya Redan yang kayak minta, um, mengibah buat dikasihani gitu. Cakra melahap dada Leta lagi, menyesapnya sebentar. Padahal kalau ngesek selembut gini asik ya. Nei! Leta jadi tertawa kecil. Diih! Cakra tertawa kecut. Ternyata si Redan punya orang tua yang hidupnya gak bahagia. Leta mengusap-usap kepala Cakra yang kembali bermain di dadanya. Redan kayaknya gak suka sama mamanya sih. Soalnya, kata si bibik tadi. Mamanya itu mama sambung. Dia jadi istri keduanya saat mama kandungnya Redan masih ada. Cakra jadi terkakah kecil. Tuh, balasan berarti. Jadi perusak rumah tangga orang awalnya mungkin bahagia, tapi di akhir tetap ada balasan dari Tuhan yang tak dia sangka. Leta diam, lalu mengangguk saja setuju dengan apa yang Cakra katakan. Detik kemudian Leta menunduk, menatap dadanya yang udah dilukis dengan bibir Cakra. Cakra? Lo! Cakra tertawa dan segera beranjak dari ranjang. Ayo, makan! Ajaknya tanpa beban. Terima kasih untuk kelan yang sudah menunggu dan baca tulisanku. Mohon maaf jika ada kata yang membuat kalian tak nyaman ya. Tinggalin komen. Salam sayang. EPS kelima puluh tujuh.